Intro Ya kita datang hari ini dalam rangka bersilah turahmi kemudian berkonsultasi terkait dengan pembahasan anggaran yang lagi dilakukan oleh DPD Provinsi Kalimantan Barat yaitu APBD Perubahan dan APBD Murni 2023 Nah jadi dalam pembahasan itu kita menanyakan beberapa hal kepada teman-teman kolega kita di DPD Banten Untuk pertanyaan yang selanjutnya lalu hasil dari kunjungannya seperti apa Pak? Mungkin dijelaskan secara singkat saja Oh ya luar biasa lah ya Yang pertama sambutan dari teman-teman di DPD ini luar biasa Kami disambut sangat baik Layanannya baik Dan mungkin ini kunjungan yang pertama dan akan sering datang ke sini lagi Dan tidak akan berakhir Karena layanannya baik lah luar biasa Sampai staffnya pun baik semuanya Untuk pertanyaan yang selanjutnya hasilnya apa dari kunjungan ini? Hasilnya seperti yang kami dengarkan tadi bahwa banyak hal-hal baru yang kami dapatkan Terkait dengan APBD di Provinsi Banten ini Yang paling penting adalah kami mencari tahu bagaimana meningkatkan PAD di Kabupaten Dan di Provinsi Banten ini yang akan kami bawa sebagai modal kami meningkatkan PAD di Provinsi Kalbarnan Untuk hari ini sendiri dari Kalimantan Garat berapa orang Pak yang datang ke DPD Banten? Kami ada 5 orang dari pimpinan 3 dan ada 2 anggota Totalnya 5 yang datang ke sini Karena kami dibagi 2 Satunya lagi di Yogyakarta Untuk 2 lokus Untuk pertanyaan yang terakhir Pak Harapan ya setelah dilakukan kunjungan hari ini Pak? Seperti apa dari DPD Kalimantan Barat sendiri? Ya tentu modal kami ketika sudah mendengar banyak informasi dari teman-teman di Banten ini Akan menjadi contoh bagi kami di sana untuk meningkatkan PAD Kemudian dalam penerapan bagaimana meningkatkan pembangunan-pembangunan di Kalimantan Barat Terima kasih telah menonton!